Hai halo, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan Hari ini ada satu perkongsian menarik Berita tergempar untuk semua rakyat Malaysia Yang ingin tahu pergembangan politik Hari ini terdapat satu pertanyaan saya kepada anda semua Ada yang kata Sebelum itu untuk politik Apa pemahaman anda tentang politik? Ada yang kata Pemimpin ataupun ahli politik Hari ini cakap lain Esok cakap lain Lusa cakap lain Hari selepas itu pun cakap lain Minggu depan cakap lain Ada yang kata Hari ini saya mau jadi Perdana Menteri Esok pula ada yang kata Orang yang sama saya tak nak jadi Perdana Menteri Lusa pula dia cakap lagi Saya nak jadi Perdana Menteri Tuan-tuan dan puan-puan Seperti yang kita lihat Daripada berita ataupun artikel sebelum ini Artikel daripada syabudin.com Ada yang artikel ini Ada yang ditulis berkenaan dengan pengakuan Zahid Hamidi Zahid Hamidi pernah mengeluarkan kenyataan Beliau ini tidak ingin menjawat jawatan Perdana Menteri Dengan kata lain beliau tidak mahu jadi Perdana Menteri Dan beliau ingin calon Perdana Menteri Daripada Barisan Nasional adalah Ismail Sabri Itu pun jika Ismail Sabri menang Adakah ada jaminan Untuk Perdana Menteri Sementara kita untuk meneruskan penggalnya Penggal baharunya sebagai Perdana Menteri lagi Pada PRU 15 ini Sebab PRU 15 Semua akan mengundi semula Dan adakah jaminan ataupun Keyakinan mereka bahwa Ismail Sabri akan menang Tapi dalam masa yang sama Jika Ismail Sabri kalah Adakah apa yang dikeluarkan Ataupun dinyatakan oleh Presiden Amno itu Zahid Hamidi Bahwa beliau tidak ingin jadi Perdana Menteri Adakah beliau tidak menyesal Untuk mengeluarkan kata begitu Ataupun beliau tiba-tiba bertukar lagi Mahu jadi Perdana Menteri Atau bagaimana Adakah apa yang Zahid Hamidi cakap hari ini Adalah beliau bakal tunaikan Untuk tidak akan pernah Mahu jadi Perdana Menteri Walaupun peluang terbuka luas Mungkin pada PRU 15 nanti Kalau peluang terbuka luas Adakah beliau masih dengan Pendirian beliau Yang tidak mahu Tidak inginkan Jawatan Perdana Menteri Tuan-tuan dan puan-puan Apakah Zahid hanya bercakap begitu Untuk memberi peluang kepada Ismail Sabri Dan dalam masa yang sama Apa jaminan Ismail Sabri Yaakob Untuk menjadi Perdana Menteri Sekali lagi Itu adalah Perkongsian hari ini Adakah Amno sudah membuat Strategi mereka untuk bersedia Di dalam PRU 15 Ataupun adakah mereka belum bersedia Dan dalam masa yang sama Zahid Hamidi juga ada Mengeluarkan kenyataan bahwa Beliau akan Menukarkan calon Sebanyak 70% Dan hanya mengekalkan 30% Calon yang bertanding Dalam PRU 15 Jadi Bila kita fikir begitu 70% bukan jumlah yang sedikit 70% bukan jumlah yang sedikit Yang perlu ditukar Adakah ini Semata-mata untuk Mencari kemenangan Ataupun memberi peluang kepada Generasi baru Untuk mendapat pengalaman baru Dalam PRU 15 ini Untuk Meneraju Amno dan BN ini Ataupun Ada Ada maksud sebaliknya Ada target sebaliknya Daripada Zahid Hamidi Kenapa Beliau ingin Menukarkan calon ini 70% Ditukar Dan 30% Dibiarkan Dan pertanyaannya Tuan-tuan dan puan-puan Siapa 70% ini Dan siapa 30% ini Adakah Zahid Hamidi Sudah benar-benar Bersedia Untuk PRU 15 Atau Mungkin beliau akan Menempah Tiket kekalahan Dan dalam masa yang sama Kita juga tahu Anwar Daripada artikel yang sama Hadirlah Beramai-ramai Ke Convention Pakatan Harapan Di Ipoh Berita bertarik 19 Oktober Hadirlah beramai-ramai Ke Convention PH Di Ipoh Esok Saya menyuruh Semua ahli puan-perti Dalam komponen Pakatan Harapan Supaya Datanglah beramai-ramai Ke Convention Nasional Pakatan Harapan Yang akan berlangsung Pada 20 Hari Bulan Oktober Di Ipoh Convention Center Ipoh Perak Sebagai tuan rumah Kepada Convention Kali ini Pakatan Harapan Perak Mengaluh-aluhkan Seluruh perwakilan Dari pelusuk negara Yang akan tiba Di Ipoh Esok Untuk Mendengar Pesanan Dan amanat penting Pengurusi Pakatan Harapan Nasional Yaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim Sebagai Persediaan PRU Akan berlangsung Tak lama lagi Dalam pada itu 20 hari bulan Adalah tarik Mesyuarat SPR Di Menara SPR Di Putrajaya Convention ini Penting Kerana ia Dilakari Dengan suasana Politik Yang tidak Stabil Pasca Langkah Syaraton Untuk menjatuhkan Sebuah kerajaan Yang bermandat Beberapa Pengumuman penting Akan dibuat Antara lainnya Ialah Calon Pakatan Harapan Untuk jawatan Perdana Menteri Pengagihan Kerusi Yang telah Dimuktamadkan Serta Lagu tema Dan manifesto Pakatan Harapan Untuk rakyat Malaysia Bermakna Di dalam Konvensyen ini Pada 20 Oktober Datuk Sri Anwar Ibrahim Akan Akan membuat Pengumuman Tergempar Untuk semua Pakatan Harapan Semua ahli Pakatan Harapan Yang antara Pentingnya Ialah Pengumuman Calon Pakatan Harapan Untuk jawatan Perdana Menteri Pengagihan Kerusi Yang telah Dimuktamadkan Serta Lagu tema Dan juga manifesto Pakatan Harapan Untuk rakyat Malaysia Jadi apakah Manifesto Pakatan Harapan Pada PRU15 ini Kita sama-sama Nantikan Dan sudah pasti Manifesto mereka Adalah untuk Menang PRU15 ini Adalah misi Semua parti Dan manifesto Mungkin masing-masing Berlainan Unik Dan berbeza Antara Parti Dan kita akan Tunggu Apa manifesto Daripada Pakatan Harapan ini Saya ingatkan Kepada seluruh Perwakilan Supaya Mematuhi Dan merujuk Semua Arahan Parti Masing-masing Yang disediakan Oleh pihak Sekretariat Dan menjaga Keselamatan Supaya Majlis Berjalan Lancar Selamat Berkonvensyen Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah Pengurusi Pakatan Harapan Negeri Perak Darulidzuan Ini adalah Jemputan Untuk menghadiri Konvensyen Hadirlah beramai-ramai Ke konvensyen Pakatan Harapan Jadi apakah yang Bakal berlaku Di konvensyen ini Adakah ramai Pengundi Ataupun ramai Rakyat Malaysia Yang bakal Bakal jatuh cinta Dengan Pakatan Harapan Selepas ini Ataupun ini adalah Gerakan pertama Daripada Pakatan Harapan Tonton Dama-dama-dama Siapapun juga Yang akan memimpin negara Saya harap Dan saya juga Menyeru Anda semua Mari kita sokong Sistem demokrasi Malaysia Dengan mengundi Dan kita mengundi Dengan pilihan Yang benar-benar tepat Yang kita mahu memimpin Negara Malaysia Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang lebih lanjut Terima kasih